Intro Assalamualaikum Salam satu habis, salam dua pedal Selamat datang kembali di channel Tuna Sepeda Dan di video kali ini kita ada masuk terbaru lagi dari MTB nya United Serinya Clovis 5.10 terbaru 2021 Dengan tampilan Sprocket yang sangat jumbo itu Warnanya juga sangat garang ini Sangat mengwengking dan guacor pastinya ini ya Dan seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Jangan sampai lupa di guacor dulu Tombol show brake yang warna merah itu Dan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tuna Sepeda Langsung saja kita cek kegacorannya apa saja Si Clovis 5.10 2021 ini Apakah mewah? Mepet sawah? Kita inggang-inggang Ayo men Kita inggang-inggang men Kita intip sedikit intip ya Dari sprocketnya ini sudah berubah Sangat mengkeng ini Dan cranknya juga sudah berubah Sangat mengkeng juga Kita langsung ke atas Dan ini warnanya itu Warna hitam Di balut grey ya Jadi sudah matte black juga Ditambah matte grey Jadinya guarang ini Frame-nya masih seperti yang dahulu Alloy Dan ini serinya Clovis 5.10 Ini versinya Versi 29R ya Ini teman-teman ya Ada lagi yang versi 27 ya Nanti kita review lagi Dan sudah internal cable Dan inilah selasannya Sangat rapi Headtube-nya juga sudah typer Sudah mengkeng ini Dan bagian downtube-nya juga keren Cakep Warna Clovis-nya ini Warna gold Namanya Nama United-nya Sorry Jadi sudah garang Ditambah warna gold Keren ya Kerem apa gold ini? Man kerem apa gold? Warnanya Gold Kata mekanik saya Gold Sudah ada baut briket Buat botolan Ukuran framenya ini 17 inci Atau setara dengan M Medium ya teman-teman ya Dan lubang ini Gunanya itu Untuk jalur FD Kalau teman-teman pakai crank double Tinggal dibelikan saja FD-nya ya Ini sudah ada jalurnya Bus acai ini Frame-nya juga sudah double booted Tuh Mengkeng nih Double booted itu ada lapisannya mungkin ya Di dalamnya ya Lebih Kokoh dan tangguh ini ya Kita ke depan Yuk Dan untuk forex-nya juga Dari Venom Sudah angin Atau air ini Sudah TA ya Sudah boost forex-nya Ukuran 29 Travelnya ini 100 Kalau yang ukuran 29 ya Karena kalau pakai yang 120 mungkin terlalu ngejengking kali ya nantinya ya Jadi geometrinya dapatnya 100 sampai Atau 80 nih Lebih kece nih teman-teman Kalau diganti 80 lebih mantep lagi Sudah air source ya Atau angin Sudah dilengkapi lockout Dan ini buat ngisi anginnya lewat sini Ada pentil kalau dibuka ya teman-teman Tau lah Bus ngewengkeng lah Tapi sayang Forex-nya ini belum taper ya Masih oversize ya tuh Kalau taper itu lubangnya dia gede Ini kecil Yang penting sudah angin lah TA pula Dan untuk cover hub-nya ini sudah bearing Dari Nautilus Sudah boost juga Cover hub-nya ya Rotornya juga 6-bul Dan itu clipper brake setnya Sudah hidrolik pastinya ya Sudah ngewengkeng ini Dan untuk peleknya juga Sudah alloy double wall Pakainya runcing Dari Nautilus Terneo nih peleknya ya Dulu makainya lebih gede Sekarang runcing Pentilnya pakai pentil Presta Dan Untuk bandnya ini Dari Maxxis pastinya ya Bukan kaleng-kaleng Maxxis Dan Serinya itu Maxxis Arden Ukurannya 29x2.25 65 PSI Bahasa gaulnya nih Mewengkeng nih Ini Nautilusnya ya Peleknya nih Tadi nggak saya lihatkan Sekarang saya lihatkan Macai bener nih Dan ini Motif gerigi-geriginya Atau Grip lah ini Jadi bisa melipas Track XC nih Macai pisah nih Dan untuk Netonya Apa sih namanya Grab Sampai lupa saya Saking lama ga nge-review Grabnya ini Dari Nautilus Sudah ring clock Dan Brick setnya ini Dari Shimano Hydraulic MT200 Sangat empuk Setara dengan Shimano Altus ya Temen-temennya ini ya Yang terbaru Clopis 5.10 ini Untuk shifternya ini Dari Shimano Deore 11 speed Nih Ga tanggung-tanggung nih Mana Deore-nya Kita ingeng-ingeng Main-ingeng-main Kabur amat Kameranya Deore 11 speed Non-indikator Jadi Pakai Analisa tersendiri Aja temen-temen Untuk Handlebar-nya ini Darnautilus Alloy Stem juga Darnautilus Alloy Pakai yang nunduk Pendek ya Ada mata kucingnya tuh Bisa mengeong nih Kalau malem-malem nih Gripnya sama Dari Nautilus Brick set sebelah kiri Juga sama Dari Hidraulic Shimano Empuk Sangat Sangat Empuk Mantul Mantap betul Si kebang Klopis Barang Goib ini Dan untuk Saddle-nya nih Saddle-nya juga Darnautilus Saddle-nya juga Yang terbaru Dan dapatkan Pedalnya juga Yang alloy Lumayan Meskipun belum bearing Tapi sudah alloy Ya temen-temen ya Wengkeng lah Pastinya lah Untuk Saddle-nya juga Sudah alloy Darnautilus Ada mata kucing Bisa mengeong Warna berum Lain bodas Berum Nuh belakang Saddle-nya juga Sudah pakai yang terbaru Sudah istimewir Ini Spesial Katanya Dan ini Las-lasannya Sangat rapi Juga Sudah ada Level SNI-nya Waduh Indonesia Raya Pokoknya Standar nasional Indonesia Kalau yang Ukuran 29 Ini tuh Bagian Sikut tengahnya Yang agak melengkung Beda Sama versi 27,5 Ini ya temen-temen Yang 5.10 Ini Untuk Cranknya Ini dari United Brandnya Sendiri United Sudah Holotech Bisa dicolok-colok Dan juga Sudah Jomblo Crank Yang terbaru Kalau yang Dulu kan Double Yang sekarang Jomblo Dengan Chainringnya 34T Sangat Nengkeng Dan Gacor Sudah Jomblo Crank Nggak Saat Grat Lagi Temen-temen Untuk Rantainya Juga Bukan Rantainya Kaleng-kaleng Ini Rantainya Dari YBN Waduh Rantai Tangguh Tangguh Merungguh Dan Disini Ada Keterangan Juga Clovis 5.10 Acai Bener Frame Sudah TA Sudah Istimewir Dan Spesialnya Lagi Ini Dari RD Nya RD Nya Ini Dari Shimano Deore Shimano Deore Yang Seri Berapa Kurang Lebih M6100 11 Speed Sudah Shadow Plus Kaku Bisa Gerak Mantap Sekali Bisa Nembus Ke 12 Speed Simano Deore Yang Terbaru Sudah Istimewir Dan Untuk Sprocket Ini 11 Speed 11 50 T Sangat Gede Jumbo Bisa Nanjak Pohon Tanggil Terus Pohon Kelapa Terus Pohon Gedang Pohon Gedang Ngecenage Chow Bisa Melibas Pohon Chow Karena 11 50 T Sangat Gede Teman Teman Tidak Perlu Upgrade Lagi Sudah Slop Atau Kaset Juga Teman Teman Kalau Untuk Merek Saya Kurang Terlihat Teman Teman Karena Ketutupan Bagian Frame Apriha Belakangnya Sudah Nautilus Bearing TA Juga Dan Rotor Nambul Clipper Brickset Sudah Hidrolik Juga Pelak Belakangnya Juga Sama Dari Nautilus Alloy Double Wall Pentil Presta Bannya Juga Dari Maxis Juga Sama Tuh Ketutupan Maxis Maxis Arden 29 Kali 2.25 Dan Ini Kembang Kembang Sudah Jangkrik Belum Coba Dekuarkan Sedikit Sudah Waduh Jangkriknya Ini Jangkrik Anakan Teman Teman Belum Bebitan Belum Jangkrik Memah Jadi Kurang Kacor Dan Untuk Cyclops 5.10 Yang terbaru Ini Versi 29 2021 Secara Keseluruhan Groupset Simano Deore M6100 Kalau Nggak Salah Belum Dilihat Soalnya Sudah Nembus Di 11 Speed Bisa Sampai 12 Speed Sangat Keren Teman Teman Pokoknya Sangat Istimewir Banyaknya Pesaing Pesaing Merek Merek Sepeda Semakin Diuntungkan Sebagai Konsumen Teman Teman Dan Jika Teman Teman Ingin Membinanya Langsung Saja Merapat Ketoko Tuna Sepeda Cilegon Lokasinya Itu Di Samping Masjid Agung Cilegon Tepatnya Itu Di Sebelah Rumah Sakit Kurnia Pas Jalan Raya Karena Stoknya Terbatas Jadi Siapa Cepat Dia Dapat Dan Jika Teman Teman Ingin Pengambilan Cicilan Bisa Melalui Home Credit Indonesia Mana Home Ketutupan Rubik Katanya Tuh Ya Gumpat Dengan Sart-sartnya Mudah Proses Sangat Ngebut Sangat Singkat Merakat Pokoknya Dan Seperti Biasa Sebelum Ngayir Videonya Jangan Sampai Lupa Di Like Di Comment Setelah Juga Keseluruh Dunia Yang Mending Positif Tidak Negatif Teman Teman Dan Pastinya Disubrek Ya Teman Teman Biar Tuna Sepeda Mereview Sepeda Terbarunya Semakin Nengkeng Dan Semakin Gacor Gitulah Ceritanya Salam Satu Habis Salam Dua Pedal Wassalamualaikum T lleg Norma 되 And Nil T T T Terima kasih telah menonton!